43 pelajar sekolah dasar Cimanggu Girang, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalingka mengalami keracunan setelah memakan permen yang dibelinya di jajanan sekolah. Usai dilakukan pertolongan di puskesmas Cingambul, semuanya bisa disembuhkan dan bisa dibawa pulang ke rumahnya masing-masing. Satu dari 43 pelajar sekolah dasar Cimanggu Girang, Kecamatan Cingambul, Majalingka masih dalam pemeriksaan dokter puskesmas Cingambul yang diduga keracunan masal setelah memakan permen yang dibelinya di sekolah. Beberapa muridnya katanya habis makan permen mengeluh, pusing, sama mual muntah. Jadi sama ibu gurunya dibawa ke sini. Sebanyak? Iya. Berapa orang anak? Sebagian-sebagian Pak, gak semuanya. Sebagian gitu? Gak, gak sekaligus. Iya jumlahnya yang dibawa ke sini berapa? Iya sampai yang tadi sama orang utuhnya terakhir 43. Petugas kepolisian Polsa Cingambul langsung melakukan pengamanan barang bukti, ratusan bungkus permen untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Saya beritakan anggota, sebuah doakan melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, ke sekolah, dan melakukan penyelidikan di wilayah kita Cingambul. Di amatan mah barang bukti jenis permennya itu. Kemudian diamankan, dibawa ke Polsek untuk diselidiki. Sampai sejauh ini untuk pengujian mengenai permennya masih menunggu hasil dari laboratorium. Edward Ruspendi, Kabupaten Majaleng, Kajawa Barat, melaporkan untuk CTV Network.